Halo Pak Habib, selamat malam Selamat malam, Assalamualaikum Oke Kita sudah on air ya Pak ya Silahkan bisa diceritakan lagi Bismillah Jadi Sekitar tahun berapa ya 2016 Kalau misalnya Saya masih di Kalimantan Saat itu Satu kabupaten Yang sekitar jaraknya Kalau dari kota itu Satu hari semalam lah menembus Lokasi yang diseritakan Pak Habib, mohon maaf Volume meranduinya Kayaknya agak sedikit-sedikit silin Soalnya sedikit Siap, siap, siap Baik Jadi saya lanjutkan Kalau dari Kota itu sekitar Satu hari semalam Menuju ke Cerita ini Saat itu ada Lokasi yang sekitar Tanah itu Kan kita kerjakan proyek itu kan Satu lokasi kabupaten itu kan Totalnya mungkin sekitar Ada yang 6 kilo Saat itu ada 3 kilo ya Tapi 300 meter atau 250 meter Kurang lebih Itu tanahnya Gak bisa dibor Saat itu Kendala di lapangan Bor yang kita punya itu Tidak tembus Untuk Tanah yang Harus di Titik kerjakan itu Baru pun Pindah-pindah tempat Itu mencari Tanah yang agak Lembut Itu gak ketemu Nah dari Situ Mandornya itu Ngambil keputusan Ya sesuai Orahan ya Itu Untuk Menyewa ekstraptor Untuk Barangkali bisa Nembus Tanah yang Rencakan Akhir-khirkan Dikali Tapi ya Apa namanya Lagi-lagi Begitu ekstraptor datang Yang kita sewa Di Seputar Fabrik Sawit Itu Operator pun Agak Bingung Dan sempat Ngomong bahwa Pak ini Kalau saya teruskan Mungkin bisa patah nih Garpunya Karena Sampai berasap Si garpu Yang Lembus ke tanah itu Gak bisa Lembus Ke Tanah Gitu Dia takut Kalau patah Nanti akan Ganti rugi Gitu kan Tunggulnya Jadi saran beliau Dari Operator Mending bapak Cari solusi yang lain Pak Kok kayaknya Seperti ada yang aneh Gitu Lalu Ya Sesuai arahan Dari Operator Saya pun Menanyakan Ke Pak Desa Des Ini sebenarnya Ada apa sih Des gitu kan Kok aneh ya Gitu Setelah Kita punya Alat Gak tembus Setelah Kita datangkan Sewa Exavator pun Gak tembus Kan gitu Jadi apa sih Sebenarnya kan gitu Jangan sampai terhambat Karena Kita Susah di Pengeboraan Akhirnya Pak Kades ini Cerita sedikit Bahwa Memang tempat itu Itu Janggal Karena Ada Cerita Empat Kepala Desa Atau Tiga Kalau gak salah Itu Itu meninggal Di tempat itu Itu Kepala Desa Semua Jadi Saran beliau Coba mas Datangin Apa namanya Juru kunci Kata beliau Juru kunci Yang rumahnya Gak jauh dari Kampung situ Memang Kampung lain sih Cuman Gak jauh dari Kampung situ Oke Jadi Gambaran 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 untuk Gambaran untuk Yang dengerin Bahwa Kampung itu Dikelilingin Sawit Jadi kita Mengerjakan Di posisi Kebun Sawit Dan Tanah Lapang Jadi banyak Sawit Dan banyak Tanah Lapang Untuk kampungnya Itu ngumpul Ngumpul di tengah Jadi antara Kampung ke kampung Itu kita harus Lewatin Hutan Ya Hutan sih bukan Hutan yang Alam bukan Cuma masih sudah berbentuk sawit dan tanah lapang Jadi saat kita ke kampung sebelah yang di juru kunci Itu ternyata juru kuncinya orang Jawa Timur Saya sempat kaget Tuh, cak, namban Jawa Timur, cak Iya, cak, apa cak Saya bilang, dia bahasa bahasa Jawa seperti itu di juru kuncinya Sing selanjutnya, itu cak, sing tanah putih gitu Sing tanjakan, cak, oh iya, iya Terus menerak rono gitu Besok kesana-kesana, kita eksekusi kesana besok Tinggal cerita, dia kesana, dia nunjuk, lewat saya nunjuk Yang ini, cak, yaudah, tunggu sebentar Lalu si juru kuncinya itu manjat pohon Ada pohon itu di dalam masuk ke area yang tanah lapang itu yang penuh tumbuhan Itu dia naik ke pohon, ngambil sesuatu di tangan itu dikebelakangin kayak gendong ya Nggak tahu tapi nggak kelihatan gendong apa Cuma tangannya itu kebelakang gendong Lalu beliau turun, tempat ngomong Saya kasih waktu dua hari, ngasakan tempat ini Dan saya pesan pohon tebang gitu Oke cak, yaudah Begitu si juru kuncinya itu pergi Nggak lama kita coba untuk bor dengan alat kita, itu tembus Tanpa pakai eksavator Nah, kita kan seneng nih Tapi semua ini sempat Apa namanya merinding gitu Kok aneh gitu Lalu saya bilang, udah tebang aja pohonnya gitu Nggak ada yang berani Nggak ada yang berani tebang pohon gitu Pak, saya nggak berani pak gitu Nah, kenapa nggak berani Lah nggak, gitu Ya udah, penyemparang ya Saya penyemparang, saya kasih Mulai kan Saya mulai dulu Seperempat Seperempat itu apa Tebasan itu kan Tebasan ke pohon itu Baru Saya serahkan lagi keteruskan ke Yang lain Dan ini terusin Jadi Anehnya Setelah di bor Tembus Tanpa eksavator Dua hari itu kita selesaikan Ya Alhamdulillah selesai Tapi di tempat kejadian itu pun Ya artinya di lokasi itu Memang Selama saya proyek di Kalimantan Yang mitosnya seperti apapun Ya mitos Berkembang Inilah itulah Tapi di tempat itu yang paling Menurut saya paling nyata gitu kan Yang kerasa menurut saya Benar-benar Aneh gitu Kalau yang lain punya Mitos Katanya gini Tapi kalau yang itu Benar-benar Real Artinya Kita ngerasain semua Di tempat yang itu pun Si Sopir truck itu Kehabisan solar ya Kan pakai truck ya Nah Di itu Waktu dia Mompa Tuhan kalau Solar habis Di truck itu kan Menurut kita Mompa itu Dia buka jok Untuk Apa Buka mesin itu kan Dibuka jok itu tuh Jok yang dia dudukin tuh Mesinnya kan dibawa jok kan Dibawa korsi ke movie Nah itu dia kan Mompa itu Ada yang ngomong nih Ini udah malam nih Ngapain disini gitu Ini pak Solarnya habis Lagi nunggu Apa Dateng solar Pulang sekarang gitu kan Itu Mengardik gitu Artinya marah gitu Nah Waktu dia lihat tuh Nggak ada orang Tutup Oh nggak ada orang Dia bilang Cepat pulang sekarang Dia lihat tuh Nggak ada orang Tapi begitu ditutup Di Apa Korsinya tuh Sambil di starter Itu hidup tuh Padahal nggak ada Solar Akhirnya Dia luar Ngebut ke Camp Tapi yang antar solar Ketemu di jalan Suruh pulang Udah pulang Pulang Di camp tuh Dia cerita bahwa Cerita anaknya Seperti itu Nah Di tempat lain Kalau sore-sore itu kan Biasanya yang kerja itu kan Ada yang suka main bola Ya kan Melepas penat kan Nah itu kan Biasalah mengambil dokumentasi Untuk mereka simpan Nah itu semua dokumentasi Untuk mengenai Kesorean Apa Sore-sore hari Dia itu Nggak ada semua Jadi Apa namanya Apa Di kamera handphone itu Ada bulatan-bulatan hitam Semua Nggak kelihatan Jadi Istilahnya kayak Apa namanya Nggak tau Orbs gitu ya Ya Kayak apa Nah Jadi istilahnya kayak Hitam gitu lah Hitam bulat gitu Ya begitulah ceritanya Yang mistik Yang menurut saya aneh Pak Habib itu padahal Kalau dari Dipelajari Apa ya Kontur tanah Tekstur tanah Dan sebagainya itu Harusnya tidak Keras ya Harusnya bisa dibor ya Harusnya ya Ya Kan gini Memang di daerah situ Memang batu ya Batu Cuman Kalau Kita kan Proyek kan udah Istilahnya sudah punya alat Yang bisa nembus lah ya Nah tapi Nggak bisa nembus Nggak tembus Dan itu bener-bener Batunya nggak tembus Gitu Jadi hasilannya ya Ya gitulah Aneh gitu loh Kan Fator yang besar aja Nggak tembus gitu Kan bisa kebanyakan Ya padahal biasanya bisa ya Iya harusnya bisa lah Gitu Kalau Sedangkan operator Yang punya aja Yang punya alatnya bingung Wah Kok biasa gini pak gitu Jadi kan aneh menurut dia Ekstrapatornya nggak tembus Takut malah patah Itu ya cigarku yang Dimasuk ke tanah Itu Itu Pak berarti total ada Berapa Lubang Yang listrik Yang akhirnya dikerjakan Itu Kan lima ya Lima Lima Apa namanya Lima tiang ya Ya sekitar 250 meter Kan jarak antara Tiang ke tiang Kita 50 meter Minimalnya Minimal itu kan Kalau sesuai Konstruksi 50 meter Jadi mungkin Sekitar 250 meter Ada lima ya Iya Langsung Saya sambungin ke Mas Febri ya Mas Feb Baik Menarik banget ceritanya Cukup menarik ya ceritanya Halo Selamat malam Pak Kabib Selamat malam Pak Ya ini memang Disitu ada Satu kerajaan ya Kalau yang saya lihat Kerajaan Koib gitu ya Pak Dan Rajanya ya Salah satu Kerajaan petingginya Disitu itu Gak suka Kalau ada orang yang Kekasarannya Merusak daerah Situlah Gitu Ini yang Kalau yang Saya tangkap ya Yang Yang Petingginya disitu Yang di Tangkap oleh Juru kunci tersebut Yang Juru kuncinya Seperti Tangannya ke belakang Seperti Gendong Itu lho Pak Oh iya iya Itu Itu sebenarnya Menggendong Apa Kayak Petinggi Gitu ya Ya kerajaannya Gak Gak besar Sih Cuma Kekuatan Magisnya Disitu Kuat Gitu Oke Makanya kan Si juru kunci pun Gak Mau Ngasih Waktu yang Lama Gitu Karena Dia sendiri Karena beliau Sendiri Juga Gimana ya Kayak Kehabisan Energi Juga Gitu Untuk Nahan Si Petinggi Tersebut Gitu Pak Tapi Cerita yang Apa Kades Meninggal Disitu pun Gimana Menurut Pak Pebri Kan Sempet Saya denger Kades Bilang Itu Katanya Itu Kalau gak salah Saya ingat Itu Ada Kurang Tiga Atau Dua Lagi Saya sempat Tanya Ke Kades Terus Pak Kades Gimana Pak Nasibnya Besok Saya Nampak Nampak Gitu Tapi Ya Dibilang Ya Udahlah Yang Mending Berbuat Baik Nah Itu Menurut Pak Pebri Gimana Terita yang Seperti Itu Jadi Katanya Kecelakaan Disitu Dan Itu Kades Semua Kalau Kita Ngomong Kita Sangkut Pautkan Dengan Hal Goib Ya Makhluk Yang Ada Di Area Situ Kayak Meminta Tumbal Gitu Ini Kalau Kita Sangkut Pautkan Dengan Helgoib Nya Gitu Ya Memang Energi Disitu Sangat Kuat Sekali Kuat Kuat Bahkan Mereka Bisa Sampai Mencelakai Bahkan Sampai Membuat Orang Bisa Menjadi Kehilangan Nyawa Gitu Ya Tapi Itu Jalan Besar Gitu Ya Mas Atau Gimana Ya Enggak Jadi Itu Kan Kampung Jadi Disana Kalau Kabupaten Yang Masuk Pedalam Itu Pedalaman Masuk Pedalaman Itu Bukan Jalan Besar Itu Jalan Masih Rusak Jadi Kebayang Ya Kalau Kita Lihat Di Youtube Jalan Kalimantan Yang Rusak Ya Itu Seperti Itu Jadi Hutan Hutan Sawit Dan Jalannya Masih Tanah Merah Batu Kecampur Ya Kalau Bukan Aspal Masih Bentuk Masih Alam Masih Asli Cuman Bentuk Jalannya Ada Cuman Untuk Strukturnya Tanah Masih Tanah Dan Batu Bukan Jalan Yang Mulus Bukan Jalan Yang Bukan Ini Kita Ceritakan Di Berdalaman Karena Proyek itu Di Berdalaman Dan Itu Yang Paling Aneh Kenapa Truck Yang Tadinya Soal Habis Si Supir Itu Di Hardik Dimarahin Oleh Orang Yang Bersuara Tadi Ternyata Tidak Ada Orang Setelah Dia Tutup Kursi Jok Itu Kan Duh Bukan Ada Orang Di Starter Bisa Hidup Ini Sangat Alhamdulillah Sekali Sober Tersebut Bisa Selamat Dari Situ Ya Bener Sosok Yang Katakanlah Yang Ngusir Beliau Yang Ngusir Si Sober Sosok Tersebut Aslinya Tidak Dari Daerah Situ Dan Sosok Itu Memperingatkan Kamu Jangan Kesini Kamu Jangan Disini Makanya Kan Seolah Sosok Tersebut Ngusir Sober Itu Sebenarnya Ngingetin Kalau Kita Ambil Dari Sisi Positifnya Sosok Tersebut Ngingetin Biar Tidak Aduh Merinding Ya Biar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Gitu Iya Oke Dan Tapi Daerah Daerah Situ Ya Mas Ini Kalau Yang Ini Saya Tadi Sempat Kayak Mendalami Lagi Minta Tujuh Nyawa Kalau Enggak Di Daerah Yang Kalis Meninggal Menurut Kades Cerita Itu Yang Kecelakaan Meninggal Kades Semua Disitu Ini Kalau Kita Gali Cerita Yang Tentang Kades Ini Kalau Kita Gali Terus Kita Gali Dalam Ini Dulunya Pasti Ada Sesuatu Yang Ya Semacam Perjanjian Atau Gimana Oh Oke Saya Juga Susah Lebak Ya Begitu Kalau Kita Gali Lagi Lebih Dalam Kalau Disini Ya Enggak Mungkin Kita Menggali Kan Itu Termasuk Privasi Orang Mas Habib Saya Agak Sedikit Penasaran Gini Karena Itu Kan Kalimantan Pendalaman Sedangkan Biasanya Kalau Misal Di Jawa Itu Jalan Jalan Yang Rawan Kecelakaan Itu Jalan Yang Mungkin Tikungan Tajam Jalan Halus Kemudian Ya Maksudnya Secara Secara Fisik Itu Memang Berpotensi Untuk Kecelakaan Karena Memang Jalannya Begitu Tapi Kalau Secara Logikal Jadi Seperti Apa Jalannya Seperti Apa Tadi Mas Bilang Jalannya Mas Tanah Biasa Tapi Ibaratnya Faktor Resiko Yang Memungkinkan Untuk Orang Kecelakaan Disitu Apa Tanjakan Atau Apa Ya Sebenarnya Tanjakan Pun Tidak Terlalu Tinggi Biasa Artinya Artinya Menurut Logikas Saya Juga Anak Artinya Ditanjakan Yang Gak Baguti Tinggi Terus Jalan Sepi Karena Kampung Tadi Saya Bilangkan Pedalaman Kampung Yang Bukan Lalu Lalang Yang Banyak Truck Tapi Kok Meninggalnya Kecelakaan Disitu Saya Juga Aneh Tadi Saya Sepaham Dengan Mas Sebeli Ya Mungkin Ada Perjadian Saat Itu Saya Juga Dalam Hati Kecil Apakah Memang Itu Tapi Saya Nggak Mungkin Terus Ngomong Dengan Pak Kades Apa Nanya Yang Lebih Dalam Sisi Selama Saya Berapa Tahun Di Kalimantan Itu Yang Mitos Mitos Yang Seperti Apa Itu Nggak Pernah Terjadi Tapi Disitu Terjadi Artinya Mitos Yang Angker Dan Apalah Dan Disini Ada Ini Tapi Nggak Pernah Saya Waktu Jalanin Proyek Nggak Ada Apa Tapi Disitu Itu Bener Bener Terjadi Aneh Gitu Ya Nggak Tahu Mungkin Karena Tempat Memang Angkar Atau Memang Ada Perjanjian Atau Gimana Saya Nggak Tahu Ya Contoh Tadi Main Bola Di Lapangan Itu Lapangan Di SD Nah Itu Disitu Ada Lapangan Untuk Main Bola Yang Tenaga Kerja Itu Buat Main Bola Sore Melepas Penat Itu Nggak Ada Semua Foto Dokumentasinya Nggak Ada Semua Bener Berbentuk Awan Hitam Di Kamer Tunjukin Saya Itu Hitam Mas Dwi Terima kasih Banyaknya Untuk Ceritanya Malam Hari ini Ya Mas Ya Oke Sama 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 Kalau ada Cerita Lagi Boleh Di Share Lagi Sama 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 Sama